Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial design gratis asasstudio.org Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan komputer dasar Dengan membahas tax bar, start menu, dan beberapa hal yang disini Oke, jika Anda menuju ke bawah, disitu ada bidang horizontal Dan disitu ada tempat untuk icon-icon seperti ini Jika Anda klik kanan di daerah itu, klik kanan, lalu menuju ke properties Berarti kita mengeluarkan menu, mengeluarkan isi dari tax bar yang bersangkutan Disini, di pertama kita bisa menuju ke tax bar Disini ada beberapa perintah Lock the tax bar, berarti tax bar ini akan berada disini Jika lock saya non-aktifkan Oke, saya kembalikan Dan, oke, disini ada auto-hide the tax bar Oke, yang ke atas ke bawah adalah auto-hide Dan ini lock tax bar Jika saya apply Oke, maka jika Anda lihat Anda akan mempunyai semacam ini Oke, seperti itu Dan, jika saya klik kanan lagi Disitu ada use small icon Jika Anda tidak mencintang ini dan apply Anda akan mempunyai icon yang besar Seperti itu Dan saya menggunakan use small icon Lock the task bar Oke, saya menggunakan seperti ini Lalu, di bagian touch bar location on the screen Disini Anda bisa memindah ke kiri Jika Anda pindah ke kiri, dia akan berada di kiri Dan jika Anda pindah ke kanan, dia akan berada di kanan Dan jika Anda pindah ke atas Anda akan mempunyai task bar di atas Oke, keren bukan? Oke, kita lanjutkan Dan saya kembalikan ke bawah Lalu, di bagian sini Task bar button Disini ada always combine Height Level Dan disini when task bar is full Dan disini never combine Di combine Jika kita membuka satu software Dan kita membuka banyak file Mungkin disitu akan dijadikan satu Dijadikan satu icon Dan kita bisa memilih di daerah itu Mungkin Saya contohkan Jika saya menggunakan ini Saya buka lagi Oh, saya tidak bisa membuka dua kali disini Oke, saya menggunakan mungkin Notepad Dan saya buka lagi notepad Oke, dan saya buka lagi notepad Maksudnya combine seperti ini Jika Anda perhatikan Saya mempunyai tiga notepad Kosong Dan jika Anda perhatikan di bawah Saya mempunyai tiga notepad Dan ini adalah combine Maksud dari ini Always combine Dan height Height Level Oke, seperti itu Jika saya tutup Maka Icon notepad sudah tidak ada di bawah Oke, kita lanjutkan ke Notifikasi area Jika Anda mengklik notifikasi area dan customize Berarti Anda menampilkan di area sini Di sini ada Iconnya Jika Anda perhatikan di sini Action center Kita mempunyai action center di sini Oke, semacam itu Dan kita bisa memilihnya untuk Hide icon and notification Atau only show notification Atau beberapa hal yang berada di sini Anda bisa memilih dari tiga ini Oke, silahkan dicoba Oke, saya langsung menuju ke start menu Apa yang kita bisa lakukan di start menu Start menu adalah ini Saat kita mengklik start Maka di sini akan ada banyak menu All program adalah semua software Semua aplikasi yang ada di komputer ini Oke, seperti itu Dan kita saat masuk di customize Kita bisa memilih beberapa hal di sini Display S-Link Dan banyak hal Anda bisa mengatur dan Memindah Centang-centang ini Dan silahkan Anda pahami Satu persatu di sini Dan di sini ada Number of recent program To display Oke, dan Anda bisa mengembalikan Ke settingan Windows Use default setting Seperti itu Lalu di sini Power button Oke, Anda bisa memilih beberapa hal di sini Dan store display Dan store display recent Store display recent Open Oke, seperti itu Dan di sini Toolbar Toolbar Itu adalah tambahan Di Taxbar Jika saya mengaktifkan address Apply Maka saya akan mendapatkan address di sini Jika saya mengaktifkan link Apply Saya akan mendapatkan link di sini Dan saya matikan semua Oke, seperti itu Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini Dan ini adalah Pengaturan tentang Taxbar Di taxbar Saat Anda klik kanan Dan properties Anda akan mempunyai Tiga menu utama Yaitu taxbar Start menu Dan toolbars Dan Anda bisa merubah Bisa menampilkan Atau tidak menampilkan Yang berada di sini Oke, mudah-mudahan video ini Bermanfaat untuk Anda Dan silakan Anda Mencoba Coba Dan akhirnya Berusaha Mengenal Menghafal Mungkin Atau memahami Fungsi-fungsi yang berada di Sini Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Terima kasih